Ibunda Fedrik Leonardo, Rosita, meluapkan kebahagiaannya setelah sang anak berhasil meraih medali emas olimpiada kabis 8 Agustus 2024. Saat pengalungan medali, Rosita bersama keluarganya bertepuk tangan seraya mengucap syukur. Tak hanya bertepuk tangan, Rosita juga sempat melompat. Matanya tak beralih dari layar kaca yang ada di dapur. Begitu pula keluarganya yang lain secara serius menyaksikan. Fedrik Leonardo berhasil meraih medali emas pertama Indonesia setelah mengalahkan Wupeng pada final nomor speed panjat tebing Olimpiade Paris 2024 di Liburkot Klembing Feigno. Fedrik meraih kemenangan dengan mengukir catatan waktu 4,75 detik. Perjuangan Fedrik pada babak pamungkas nomor speed panjat tebing dibulai di perempat final. Dengan melawan Basawamen dari Perancis, sang pemilik rekor Olimpiade sebelumnya di Tokyo dengan 5,45 detik. Namun Fedrik mengalahkan Wamen dengan catatan waktu 4,88 detik. Sementara sang wakil tuan rumah membukukan waktu 5,26 detik. Fedrik lalu melawan Reza Alipor Shina Zandifar dari Iran yang mengemas 5,57 detik saat menghadapi Amir Naimurotav dari Kazakhstan yang membuat waktu 6,14 detik pada laga sebi fidel. Secara ranking, Fedrik unggul atas Alipor. Fedrik berada di peringkat ke-10 dan Alipor mendapati posisi ke-27. Fedrik pun mencatatkan personal base atau waktu terbaik dia yaitu 4,78 detik mengungguli Alipor yang finis dengan waktu 4,84 detik. Fedrik kemudian menghadapi Wupeng dari China yang duduk di peringkat kedua dunia pada partai final. Atlet kelahiran Pontianak itu meraih medali emas dengan catatan waktu 4,74 detik dan berhak atas medali emas Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan medali emas pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dan medali kedua Indonesia setelah Gregoria Mariska Tunjung yang mendapatkan perunggu di cabang olahraga pulutangkis. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe, Facebook, Instagram, dan Youtube Pajar Basinpos. Agar Sobatinpos tidak ketinggalan info padari dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!